Kabut ditelagasi O Jilid 30. Suhu pemuda ini menggigil dan bongol, pembantunya itu roboh dan tewas. Tongkat gurunya menancap amblas dari dada ke punggung. Kemarahan gurunya membuat pemuda itu takut namun diam, diam Beng Sam pun gusar. Gurunya hendak membunuhnya. Akan tetapi karena maklum bahwa kemarahan gurunya disebabkan kebandelannya sendiri, ia tak segera membunuh Si O Yen maka pemuda ini iguncang perasaan ragu dan takut. Si O Yen ingin dijamahnya dulu sebelum dibunuh, ia merasa sayang kalau menuruti perintah gurunya itu. Akan tetapi karena suhunya bersungguh-sungguh dan betapa tongkat itu. Jaris merenggut nyawanya, tak ada pilihan lain maka pemuda ini menggigit bibir dan Si O Yen yang terlepas disambar kembali. Pemuda ini memejamkan matuk ketika tangannya tiba-tiba menghantam dan menyerang batok kepala gadis itu. Baiklah, teocu melaksanakan perintahmu. Aku akan membunuhnya, suhu, akan tetapi kelakau harus mencarikan penggantinya tangan itu bergerak dan menyambar dan Si O Yen terbelalak pucat. Ia tergeletak di tanah tak mampu menggerakkan tubuh karena saat itu seluruh syarafnya dilumpuhkan. Ia tertotok. Akan tetapi ketika pemuda ini menjatuhkan pukulan maut dan pokoan pun tak mampu menolong adiknya, si buta mengeram dan mendesaknya dengan muka merah kehitaman maka saat itulah berkelebat bayangan putih dan tepat sekali pukulan ini menyambar maka tangkisan kuat membuat pemuda itu kaget dan membuka mata. Duk Bunsyong berada di situ dan Bengsan terkejut bukan main. Ia tadi. Memejamkan matuk ketika melepaskan serangan, di samping tak sampai hati juga. Menahan benci kepada gurunya itu. Maka ketika tiba-tiba sebuah tangkisan membuatnya terpental dan terguling-guling, Bunsyong pemuda baju putih itu berada di situ maka Bengsan menjadi pucat dan gentar bukan main. Teriakan kagetnya membut gurunya terguncang dan ikut terkejut. Airh, Jahanam putra naga gurun gobi ini ada di sini. Bunsyong mendengus dan tidak mengejar lawannya itu. Memang benar ia datang di saat yang tepat dan secepat itu pula ia menyelamatkan sucinya. Totokan itu dibuka. Dan ketika Xiaoyan menjadi girang dan mengeluarkan isak gembira, berseru menyebut pemuda itu maka Bunsyong menepuk pundaknya berkata perlahan. Bantu dan berdualah dengan Kuan Suheng. Si buta itu akan kuhadapi, suci hajar dan hadapi pemuda itu akan tetapi berhati-hatilah. Yang paling gentar tentu saja Bengsan lah sudah berkali-kali menghadapi pemuda itu dan setiap pertemuannya dengan Bunsyong selalu membuatnya ngeri. Kali itu pun semangatnya seakan terbang. Maka ketika ia bergulingan meloncat bangun sementara pemuda itu tiba-tiba menyanbar ke arah gurunya, berseru dan mementah agar gurunya berhadapan langsung. Maka ia lega dan tiba-tiba menyelinap serta hendak melarikan diri dari tempat itu, bersembunyi atau mencari tempat perlindungan di antara para orang gagah yang merupakan sekutunya dari selatan ini. Kemana kau pergi akan tetapi Xiaoyan berkelebat dan menyerang. Berhenti dan bayar dulu kecuranganmu, Bengsan sekarang tak ada lagi pembantumu dan gurumu akan berhadapan dengan Bunsyong. Benar, kami berdua akan menangkapmu. Kau dan gurumu orang-orang licik, Bengsan, sekarang kemana kau pergi dan pertanggung jawabkan dulu semua kejahatanmu. Kau memutar balikan surat B. Wichin Jin Pokuan tiba-tiba menyambar pula dan bersama adiknya Xiaoyan pemuda ini melepas Hokte Xin Kang. Kiranya ia telah dibebaskan menghadapi si buta itu karena Bunsyong segera berkelebatan menyerang lawan. Chi Koan terkejut dan berubah ketika tiba-tiba pemuda itu bergerak amat cepatnya. Boan engsut alias elang cahaya membuat Bunsyong di mana saja, pukulan dan tamparannya membuat si buta panik. Dan ketika ia menangkis namun terpental dan terguling-guling, persis seperti muridnya tadi maka Chi Koan menyambar lagi pongkat di dada pembantunya. Sekali cabut diiring pekek melengking yang menggetarkan Kunlun. Kaki gunung seakan diguncangkan. Keparat, mana ayahmu penghau? Ia lawanku setimpal, bocah, suruh ia maju jangan bersembunyi di belakang anak-anak. Hektometer, justru ayah tak ingin mengotori tangannya di tubuhmu yang penuh dosa. Hadapi dan bayar segala hutangmu pada orang tuaku, orang si Chi. Kau menghasut dan menggerakkan orang-orang selatan untuk kepentinganmu pribadi. Bukan main marahnya Chi Koan lah berteriak agar muridnya membantu akan tetapi bengsan menjawab bahwa ia dikeroyok kakak beradik ini. Si Oyan dan pokuan memang berkelebatan menyambar-nyambar dan menekan serta menghadangnya agar tak lari. Maka ketika si buta menjadi merah padam dan kemarahannya menggelegak di sini, memutar tongkat dan menerjang Bunsyong maka pemuda itu menggantikan suhengnya menghadapi si buta yang liai, mengelak dan membalas dan segera pecahlah pertandingan hebat. Chi Koan dua kali terpental oleh tenaga tolak yang besar. Hok Te Sinkangnya yang tinggal separoh tak kuat menerima tangkisan Lui Chusin Hwe Ekeng. Dan ketika dari telapak Bunsyong keluarlah asap di susul kilatan api, Lui Chusin Hwe Ekeng, api sakti Mutiara Gledek, menangkis dan mementalkan Hok Te Sinkang maka Chi Koan terhoyung maju mundur dan pucat akan tetapi tak mungkin meninggalkan. Lawanlah harus bertarung habis-habisan karena para orang gagah itu masih di sekitarnya. Terjadilah pertandingan menebarkan. Mula-mula si buta menggerakkan tongkat dan menangkis serta mengerahkan Hok Te Sinkangnya. Akan tetapi ketika ia sering terhoyung dan terpental oleh kekuatan lawan, semua itu membuatnya gelisah. Maka ia pun mengeluarkan Lui Tian Chujitnya dan dengan lengking mengerikan yang mendebarkan jantung si buta ini lenyap menjadi bayang menyambar-nyambar. Di balik Lui Tian Chujit, kilat menyambar matahari, yang dulu dimiliki mendiang Beng Kong Hwe Shou yang dasyat, tokoh atau pimpinan Gobi yang murtad. Akan tetapi yang dihadapi adalah Boan Eng Sud. Kalau saja Bun Xiong tak memiliki ilmu ini barangkali ia akan roboh. Lui Tian Chujit benar-benar luar biasa dan membuat pemiliknya beterbangan seakan kilat menyambar matahari. Begitu cepatnya hingga si buta lenyap menjadi cahaya yang tak lagi dapat diikuti dengan mata. Akan tetapi karena Boan Eng Sud adalah alang cahaya dan ilmu ini benar-benar cepat bagai cahaya. Maka Lui Tian Chujit ketemu batunya dan si buta menggigit bibir betapa tongkat ataupun pukulan-pukulannya selalu terpental dan tertangkis oleh gerak tangan Bun Xiong yang selalu tepat waktu. Hal ini menjadikan si buta penasaran dan marah sekali. Ia melengking mempercepat gerak akan tetapi Bun Xiong pun tak mau kalah. Pemuda itu membentak dan mempercepat gerakan hingga keduanya sambar-menyambar begitu dasyat. Tongkat mulai berpijar dan mengeluarkan api. Dan ketika masing-masing tak dapat dilihat lagi saking cepat dan amat hebatnya, deruk pukulan atau kesyur tongkat membuat orang-orang yang berada dekat pertempuran berteriak dan terpelanting. Maka dua orang itu bertanding di balik bungkusan cahaya bitub putih di mana baju keduanya berkibar dan mendorong jatuh kawan atau lawan yang terlampau dekat dengan pertandingan. Beng San menjadi pucatlah melihat pertandingan hebat itu namun tak dapat berbuat apa-apa. Keroyokan kakak beradik membuatnya repot dan beberapa kali ia melempar tubuh bergulingan. Akan tetapi ketika ia terus dikejar sementara itu para tosu kun lun sudah menerjang dan menghadapi orang-orang selatan. Dan maka pemuda ini meliarkan matanya dan akhirnya dengan licik dan curang ia mulai menjauhi gurunya, melihat betapa gurunya tak mampu mendesak bulsyong dan akhirnya pasti balik terdesak. Pemuda ini mulai melepas pisau-pisau gelapnya lama bentak dan memaki kakak beradik itu sementara tangannya berkali-kali melepas pisau terbang. Piawa atau pisau terbang ini membuat siaoyen dan kakaknya harus berhati-hati dan tak jarang keduanya menjauh dan menggerakkan lengan baju. Dengan lengan baju inilah mereka menangkis dan meruntuhkan pisau-pisau itu. Akan tetapi karena bengsan hendak mendekati orang-orang gagah itu dan ia melihat betapa tong bun su jain dan sepasang kakek gagah mengamuk tak jauh di situ, kesinilah ia mendekat dan bergulingan meloncat bangun. Akhirnya sampai juga maksud hatinya. Sepasang kakek naga menara diteriakinya. Lo ciampua, bantu aku. Gadis ini dan kakaknya curang, mereka melakukan keroyokan. Siaoyen dan kakaknya marah. Tentu saja mereka membentak dan mencaci pemuda itu bahwa pemuda itulah yang sebenarnya curang. Tadi di saat berdekatan dengan pembantu-pembantunya justru mengeroyok dan tak tahu malu menyerang mereka. Akan tetapi karena bengsan tak berakal menggubris dan ia terus mendekati sepasang kakek gagah ini, melepas pisau-pisaunya merobohkan tosu-tosu kun lun meringankan kakek itu maka dua kakek ini melihat keadaan bengsan dan melengking serta membalik menyerang kakak beradik itu. Tujuh tosu kun lun telah direbohkan dan berarti mereka berhutang kebaikan terhadap pemuda ini. Keparat, inilah biang keladi semuanya itu. Jangan khawatir, San Kong Chu, kami membantumu. Xiaoyan dan kakaknya semakin marah. Mereka memaki-maki pemuda itu namun bengsan tertawa. Ia berhasil mendapat bantuan. Dan ketika dua kakek itu menerjang dan ia terlepas sejenak, berseri-seri maka diteriakinya Tong Bun Su Jin agar membantu dirinya. Hi, Sui Ing-Hiong, empat orang gagah, bantu kami merobohkan dua muda-mudi yang jahat ini. Mereka harus dibekuk dan ditangkap karena merekalah penjilat Dwi Chin Jin. Tutup mulutmu Xiaoyan berteriak marah. Kaulah yang jahat dan penjilat iblis di dasar neraka, bengsan kaulah yang akan kami robohkan dan tangkap bersama gurumu yang keji itu. Haha, tak usah banyak mulut. Kau dan kakakmu pengeroyok-pengeroyok curang, Xiaoyan, kalau tak ada kakek-kakek gagah ini tentu kalian merobohkan aku. Hayo, hadapi kami dan jangan bercuap-cuap bengsan melepas hokte sin kangnya dan pukulan ini menyambar gadis siu. Xiaoyan berkelit dan membalas akan tetapi dua kakek di kiri kanannya menusuk. Pedang di tangan kakek-kakek ini berbahaya menyambar mata. Dan ketika di sana Tong Bun Su Jin dilepaskan dari keroyokun to sukun lun, bengsan melepas pisau-pisaunya lagi maka empat orang gagah itu membalik dan membantu pemuda ini. Lagi-lagi bengsan melepas kebaikan agar orang berhutang budi. Haha, cukup sudah. Robohkan dan sibukkan mereka di depan, Liu Wing-hiong, enam orang gagah, aku menyerang di belakang pisau dan pukulan kembali menyambar dan Xiaoyan melengking-lengking. Bengsan benar-benar licik dan curang hingga tak malu-malu memberikan enam orang gagah itu di depan. Pemuda itu dengan amat bebas menyerang di belakang. Dan ketika pokoan juga menjadi marah akan tetapi berseru agar adiknya tak membunuh enam orang itu, yang mereka benci dan ingin robohkan hanya pemuda itu saja maka pokoan berseru agar mereka beraduk hunggung. Kau di depan, aku di belakang. Biar Jahanam ini bagianku, Yan Moi, hadapi enam orang itu akan tetapi jangan bertangan besi. Xiaoyan mengangkuklah berkelebatan dan menyambar-nyambar sementara kakaknya membalik dan khusus menghadapi bengsan pemuda inilah yang amat berbahaya dan paling licik. Dan ketika dengan Hok Te Sinkangnya pemuda itu menghadapi bengsan, memaksa dan mengajak beraduk depan maka bengsan berkerut karena keinginannya gagal. Xiaoyan mampu mementalkan enam orang itu sementara ia pun terhoyung dan terdorong oleh Hok Te Sinkang yang dimiliki pokoan. Keparat pemuda itu mendelik. Jangan kira aku takut, pokoan jelek-jelek ilmu ku lebih banyak dibanding ilmumu. Tak usah banyak cakap pokoan balas membentak. Keluarkan dan kerahkan, bengsan, ilmumu bercampur hawa kotor. Mari buktikan dan lihat siapa yang roboh. Pemuda ini marahlah melengking dan menyerang akan tetapi Hok Te Sinkangnya terpental bertemu lawan. Dua Hok Te Sinkang. Sama-sama bertemu akan tetapi pokoan benar, ilmunya lebih bersih. Dan karena bengsan adalah pemuda penghambur nafsu, tenaga murninya lebih kotor dibanding pokoan maka ia pun terhoyung-hoyung dan selalu tertolak bertemu tenaga yang bersih dan lebih kuat, tenaga yang diwariskan naga agulun gobi penghau kepada muridnya. Hal ini membuat bengsan berubah pikiran lagi. Kalau tadi ia ingin bantuan agar bertahan dan balas merobohkan kakak beradik ini maka sekarang keinginannya berubahlah melirik dan melihat betapa orang-orang gagah masih melakukan perlawanan sengit. Di sana dua bayangan berkelebatan menyambar-nyambar di keroyok puluhan orang gagah. Mereka ini adalah dua tosu tua pimpinan Kunlun, Biwi Cinjin dan Hengbi Cinjin. Akan tetapi karena dua kakek itu dihadang sekian banyak musuh, lagi pula sambaran kaki tangan mereka tak membunuh dan hanya meroboh-robohkan saja maka teriakan dan pekik mereka agar orang-orang gagah menghentikan serangan membuat pemuda ini mengerutkan kening dan tiba-tiba terbentur pada pertandingan dasyat gurunya itu dengan Bun Siong. Bengsan mencari untung rugi. Tadi ia menjauhi gurunya semata ingin menyelamatkan diri. Kini setelah dibantu dan ia bernapas longgar, jumlah orang-orang gagah lebih banyak dari tosu Kunlun. Maka ia melihat sebaiknya ia membantu gurunya, kakak beradik ini akan dikepungnya dengan tenaga-tenaga baru. Akan dipanggilnya orang-orang gagah lain seperti Lohan Hokho dan ketua-ketua Peklian Okang atau Ui Eng Pang, juga nenek yang liulolo yang melengking-lengking berkelebatan di sana itu. Dan karena masih banyak orang-orang gagah lain mengerayok ketua atau wakil pimpinan Kunlun, jumlah mereka tiga kali lipat lebih besar dari musuh. Maka Bengsan pun memekik memanggil orang-orang gagah itu. Lohan Hokho dan lain-lain menoleh dan mereka pun melihat keadaan pemuda ini. Bengsan terdesak dan sering terpental oleh daya pukulan Pekwan. Dan ketika mereka itu berkelebatan dan memekik berseru keras, Biwi Chin Jin dan Sute-nya dikeroyok yang lain maka empat orang itu datang lagi mengepung dua MDA mudi ini. Bagus, serang dan robohkan mereka. Aku hendak membantu guruku, Cui Eng Hiong, bunuh terutama pemuda ini. Pekwan marah sekali. Bengsan berjungkir-belik melepaskan diri ketika orang-orang itu datang. Ia digantikan empat orang ini yang terus menerjang dan melengking-lengking. Dan karena bukan maksudnya melukai apalagi membunuh orang-orang gagah ini, hal yang diketahui baik oleh Bengsan maka pemuda itu membenta akan tetapi murid si buta itu tertawa-tawa. Jangan lari, kau pengecut dan licik curang. Hadapi aku dan jangan berikan orang-orang ini kepadaku, Bengsan, di mana kegagahanmu. Haha, tak usah bercuap-cuap. Aku hendak membantu guruku, Pekwan, nanti melayanimu lagi. Hadapilah mereka itu atau menyerahlah baik-baik kalau takut. Keparat, siapa takut dan Pekwan yang membalik serta harus menangkis. Serangan ketua-ketua Ui Engpang dan Pek Lianpang akhirnya tak dapat mengejar lawannya itu yang sudah melayang dan meloncat menyambar Bunsyong. Si buta tentu saja girang mendapat bantuan sementara Bunsyong terkejut, ia dibokong dari belakang. Akan tetapi karena Lui Chusin Hwekang melindungi dirinya dan pukulan itu mental, Bengsan berseru kaget. Maka gurunya berteriak agar menggabungkan Hokte Sin Kang. Kini tenaga dasyat itu akan dikerahkan berdua. Jangan sendiri-sendiri, pegang tanganku dan kita gabung pukulan Hokte Sin Kang. Bengsan mengangguk. Memang ia gentar sekali melihat kehebatan Bunsyong itu. Dibokong pun pukulannya mental. Maka melengking dan menyambar lengan burunya, si buta masih menggerakkan tongkat di tangan kanan. Maka guru dan murid sudah bekerja sama menggabungkan tenaga. Ilmu dedengkot gobi bertemu Lui Chusin Hwekang larisan kakek gagah Pek Gan Hui Tujong Bing Lip. Des-des. Bunsyong bergoyang-goyang dan berubahlah wajah pemuda ini. Setelah guru dan murid menggabungkan tenaga dan keluarlah Hokte Sin Kang sepenuhnya maka harus diakuinya bahwa pukulan itu benar-benar dasyat. Dadanya sesak dan terasa panas. Kalau saja tak ada Lui Chusin Hwekang melindungi dirinya barangkali tubuhnya terbanting. Paling tidak tulang iganya retak. Maka ketika ia terkejut akan tetapi yang lebih terkejut adalah si buta itu, betapa pukulannya tertahan oleh sesuatu yang kuat dan luar biasa maka Cik An kagum di samping terkejut dan penasaran. Baru kali ini Hokte Sin Kangnya bertemu tanding dengan pukulan lain, pukulan yang tak kalah kuat dan ampuh. Hantam dan tambah sebagian lagi pukul kepalanya. Bun Syong terbelalak lama si bergoyang ketika si buta tiba-tiba berkelebat dan menghantamkan tongkatnya. Tongkat itu menduru dan membawa angin kuat, dibantu tenaga bengsan benar-benar bukan main. Hebatnya, pohom pun berkerata dan tumbang. Akan tetapi ketika ia cepat berjongkok dan kini mereka beradu tenaga, terdengar ledakan dan telapak Bun Syong mengeluarkan asap tebal maka tongkat si buta ditangkis sepasang lengan pemuda ini akan tetapi tiba-tiba dari samping kiri bengsan melancarkan pukulan miring menghantam kepala pemuda itu. Des Bun Syong menarik kepalanya dan tengkuknya terhajar. Pemuda itu terdorong mundur dan matanya seketika gelap. Tengkuk yang terkena Ho Te Sien Keng seakan patah. Dan ketika secepat itu bengsan mengejar dan menyusuli lagi tertawa bergelak maka Bun Syong nyaris terbanting karena kali ini pundaknya dihantam. Des Bun Syong mengeluh dan mengakui kehebatan Ho Te Sien Keng. Tidak seperti Xiaoyan kakak beradik yang tentu saja tak seganas dan sekejam dua orang itu maka Ho Te Sien Keng gabungan mereka adalah dengan niat membunuh. Dulu Su Heng dan Su Cinya itu juga menggabungkan Ho Te Sien Keng mereka akan. Tetapi betapapun tak sekejam ini, Su Heng dan Su Cinya hanya bersifat menguji coba. Akan tetapi karena yang dihadapi kali ini adalah musuh bebu yutan, si buta tentu saja berniat membunuhnya maka Ho Te Sien Keng gabungan itu benar-benar hebat dan Bun Syong terdorong mundur. Bagus, kejar dan desak lagi. Tambah tenaga kita, Beng San, bunuh pemuda itu. Beng San Girang. Ia telah membuat lawannya terhoyung padahal tadi seorang diri saja pukulannya terpental. Tahulah dia bahwa tenaga gurunya memang kuat, gabungan Sien Keng mereka adalah bentuk sepenuhnya Ho Te Sien Keng. Maka ketika ia berkelebat dan tertawa menghantam, gurunya menggerakkan tongkatnya pula maka Bun Syong semakin tergetar dan nanar pandangannya. Des-des pemuda ini terhoyung dan ia merasa betapa kuatnya gabungan tenaga itu. Cik An dan muridnya menambah tenaga mereka hingga beratnya bukan main. Bun Syong semakin sesak dadanya. Akan tetapi ketika ia membentak dan melengking tinggi. Berkelebatan mengerahkan Bu An Eng Sudnya maka pemuda ini menghindari tekanan lawan yang kian bertenaga. Kejar, kerahkan Lui Tian Tujit pegang ratera tangan kiriku, Beng San, jangan sampai ia lolos. Beng San lagi-lagi mengangguk gembira berseru keras dan bersama gurunya tiba-tiba mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya itu. Guru dan murid menjejak hampir berbareng dan tiba-tiba melayang berputaran mengejar Bun Syong. Pemuda ini didesak dan dirangsek kemanapun ia pergi. Dan karena Lui Tian Tujit adalah juga ilmu yang amat hebat, digerakkan berbareng oleh si buta dan muridnya yang sama-sama berkepandaian tinggi. Maka dua orang itu lenyap menyambar Bu An Eng Sud yang berkelebatan di antara bayangan putih dan biru yang amat cepatnya. Des tongkat menyambar juga dan kali ini terpaksa ditangkis. Dalam gerak cepat mengelilingi dan berputaran dikejar Lui Tian Tujit maka Bun Syong menjadi marahlah. Diketung dari kiri kanan hingga tak mungkin berkelit. Dan ketika ia menangkis dan kembali terhuyung, gabungan Hok Te Sin Kang semakin berat. Maka Beng San tergelak-gelak sementara gurunya berseri-seri. Dan Bun Syong tiba-tiba menggerakkan tangan ke belakang mencabut siang tu, sepasang golok, yang mendesing berkilauan, berseru menggetarkan. Jangan sombong, aku belum roboh. Kalian belum melihat simpananku, Beng San terimalah dan awas hati-hati lalu ketika pemuda itu melengking dan terbang dengan golok mencicit saking cepatnya, lenyap bergulung-gulung maka dari ujung golok menyambar cahaya putih ke arah guru dan murid ini, cepat dan amat mengejutkan dan ketika ditangkis terdengarlah dentang nyaring. Bunga api berpijar dan tongkat pun tertahan. Dan ketika Beng San menyambut akan tetapi terbabat bajunya, udara Hok Te Sin Kang ditembus maka pemuda ini kaget dan berseru keras. Beberapa hawito tiba-tiba mencuat dari balik gulungan lengan baju Bun Syong. Air, bret-bret. Beng San melempar tubuh bergulinganlah begitu kaget hingga melepaskan diri dari gurunya, meloncat. Koma bangun dan pucat bahwa hampir saja lengannya buntung. Akan tetapi ketika gurunya berteriak dan mereka harus bersama lagi, Hok Te Sin Kang tak boleh setengah-setengah maka pemuda ini sadar apalagi ketika gurunya memekik dan membanting tubuh pula, Siang Tu di tangan Bun Syong nyaris membabat leher. Keparat, jangan lepaskan diri. Bersatu dan tetap berdua, Beng San, gabung tenaga kita. Maaf, pemuda ini mengeluarkan senjata. Siang Tonnya hebat sekali, suhu, angin sambarannya merobek lengan baju teucu. Jangan takut, pegang tanganku. Kerahkan Hok Te Sin Kang dan tetap gabung berdua. Beng San mengangguk, gurunya bergulingan meloncat bangun. Dan ketika ia menyambar kembali tangan gurunya itu dan menggabung Hok Te Sin Kang, menangkis dan membalas maka Bun Syong telah berkelebatan dengan buan engsutnya. Sementara Siang Tu, sepasang golok, di kedua tangannya bergerak amat cepat memainkan Tian Te Bu Pian Tu Hoat. Silat golok langit bumi tak bertepi, yang amat dasyat dan mencengangkan. Cik An Si Buta terkejut ketika dari gerakan sepasang golok itu keluar bunyi mencicit-cicit. Lalu ketika gerakan golok semakin e-epat dan mendesing tipis, suara yang akhirnya lenyap maka ia berubah karena telinganya tak mampu lagi menangkap gerakan sepasang golok itu. Bun Syong telah memainkannya sedemikian rupa hingga telinganya yang tajam pun tak mampu mendeteksi. Gila pria ini melengking. Gunakan sepasang matamu untuk melihat sambaran golok, bengsan, lamair menghilangkan suara. Memang benar, Bun Syong telah menghilangkan suara goloknya dalam kecepatan yang begitu tinggi. Gerak yang begitu cepat dan membuat goloknya lenyap menjadi gulungan cahaya semakin menghebat lagi dengan buan engsutnya yang luar biasa itu. Elang cahaya diiring cahaya golok benar-benar luar biasa. Beng Sam pun tak mampu menangkapnya. Dan ketika pemuda itu terkejut sementara ia dan gurunya tiba-tiba dikurung sinar lebar bergulung-belung, Tian Te Bu Pian Tsu Hoat semakin menggila maka gurunya pun mengerutkan kening karena tak ada teriakan atau tanda-tanda bahwa muridnya ini memberi tahu bahaya sambaran golok, tahu-tahu kembali tongkatnya terpental dan nyaris menghantam kepala sendiri ketika diputar dan melindungi tubuhnya. Terang si buta memaki merasa tongkatnya semakin ringan tanda terbabat, bukan main hebatnya golok, dan ketika ia memekik dan memutar tongkat semakin cepat, golok benar-benar tak bersuara lagi. Maka ia membentak muridnya agar melihat dan memberi tahu ancaman golok. Gila, tak ada gunanya kau memiliki mata. Lihat dan beri tahu padaku sambaran goloknya, Beng San tongkatku terpapas. Maaf, gerakan goloknya amat cepat Te Cu tak mampu mengikutinya, suhu, siang tonia bergulung-gulung merupakan cahaya yang amat cepatnya. Kalau begitu lepas ikat pinggangmu, pergunakan sebagai senjata akhirnya. Beng San mengangguk-angeri melihat sepasang golok di tangan Bun Siong. Golok itu tak terlihat lagi bentuknya berubah menjadi gulungan sinar lebar yang mengelilingi mereka berdua. Setiap sambaran membuat ia harus berkelit. Dan ketika kembali ujung rambutnya menjadi sasaran, terbabat membuat dirinya mengeluarkan keringat dingin maka pemuda itu melepas ikat pinggangnya sebagai senjata. Tar-tar. Cikuan lega. Muridnya sudah meledakan ikat pinggangnya itu dan dengan tenaga Rok Te Sinkeng senjata lemas itu dapat dibuat sekeras baja. Ia melengking dan meminta muridnya berkonsentrasi penuh. Lalu, ketika tongkat dan ikat pinggang diputar cepat, keduanya membalas dan berusaha keluar dari gulungan sepasang golok. Maka si buta gaget karena mereka terkurung dan tak mampu keluar. Si buta berubah. Siang Tu di tangan Bun Siong Kian melebur dan begitu lenturnya bila terpental. Golok membalik lagi dan bergulung-gulung dan mereka tetap di tengah. Inilah yang berbahaya. Dan karena semua itu berarti diri sendiri tetap menerima serangan, mereka berada di pihak bertahan. Maka Cikuan mengejap-ngejapkan kelopak matanya dan ia marah sekali karena setiap miringkan kepala sedikit pun telinganya tak mendengar apa-apa. Dan selama itu muridnya tak dapat memberi tahu datangnya segolok yang tiba-tiba. Keparat si buta memekik. Lah membuat mandul lo tesin keng kita, Beng San. Permainan kita tak berkembang. Beri jalan keluar dan jangan diam saja. Beng San marah. Ia sendiri juga bingung melihat cahaya golok yang menyambar-nyambar itu, melotot dan mengikuti akan tetapi akhirnya pening. Maka dibentak gurunya untuk mencari jalan keluar padahal pengalamannya jelas di bawah gurunya itu maka ia mengeram dan tiba-tiba saat itu dari kalangan orang gagah terdengar teriak dan jeritan tertahan. Beberapa bayangan tiba-tiba berkelebat membuat orang-orang gagah itu berpelantingan. Suara bentakan atau seruan dilepaskan seseorang berusia empat puluhan. Berhenti, harap Cui Ing-Hiong berhenti. Dengar dan taati kata-kataku, Cui Ing-Hiong, orang gagah sekalian. Kalian dia diperalat dan dihasut cikoan. Berhenti. Bentakan atau suara menggetarkan itu lantang mengguncang kaki gunung dan para orang gagah berteriak dan terlempar ke kiri kanan. Serombongan tokoh besar muncul dan itulah naga gulun gobi penghau. Di kiri kanan dan belakangnya terdapat Sintong Tojin dan kawan-kawan, yakni ketua-ketua Hoasan dan Butong serta Sito. Dan ketika di belakang orang-orang terdapat seorang kakek gagah dan seorang wanita cantik yang melengking-lengking, mendobrak dan merobohkan orang-orang gagah itu maka kaum selatan menjadi gentar dan terbelalak. Naga gulun gobi penghau benar, dan itu istrinya. Seketika orang gagah menjadi ribut dan mereka yang terlempar serta berpelantingan segera menjauhkan diri. Mereka tidak terluka oleh serangan tokoh besar ini seperti halnya pengeroyok yang mengepung Biwi Chinjin dan Hengbi Chinjin. Memang tokoh-tokoh kunlun itu tak melukai lawan-lawan mereka kecuali merobohkan dan berulang-ulang menyuruh berhenti, dua orang pimpinan kunlun ini tahu benar bahwa lawan-lawan mereka diperalat, yang harus dibasmi dan dihadapi adalah si buta cik'an. Maka ketika rombongan baru itu datang dan sikap atau sepak terjang mereka juga sama, yakni merobohkan dan tak melukai orang-orang gagah ini maka mereka terkejut dan seketika mundur. Penghau dan rombongannya memang tiba. Berhenti, harap Cui Ing-Hiong berhenti. Kita bukan orang-orang yang perlu bermusuhan, Cui Ing-Hiong, segala ini hanya salah paham dan ketidaktauan belaka. Kalian dia diperalat dan dihasut si buta cik'an yang jahat. Berhenti. Bentakan atau seruan itu disusul robohnya orang-orang gagah itu. Mereka terlempar dan terbanting ke kiri kanan dan itu tentu saja membuat gentar. Kalau saja naga gulun gobi penghau dan kawan-kawan tak menunjukkan kepandaian barangkali orang-orang selatan ini akan nekat. Mereka adalah orang-orang yang sudah termakan betul oleh hasutan cik'an. Darah dan sum-sum mereka seolah sudah menyatu dengan si buta. Akan tetapi begitu pendekar ini datang dan nama besarnya cukup membuat gentar, siapa tak tahu pewaris lihai dari gobi ini maka serentak mereka mundur dan saat itu giliran Tong Bun Su Jain dan lain-lain tiba. Mereka didorong dan dipukul mundur oleh pendekar dan rombongannya ini, terguling-guling. Berhenti dan dengar kata-kataku. Berhenti sebentar, Cui Nghyong, biarkan kami bicara. Kakek naga menarah dan lain-lain terlempar. Mereka masih mengepung dan mengeroyok kakak beradik itu dan Xiaoyan maupun kakaknya gemas. Berapa kali mereka meminta mundur namun justru orang-orang gagah ini mempercepat serangan mereka. Sesungguhnya kakek naga menarah dan lain-lain itu marah. Dua muda-mudi ini tak berhasil mereka robohkan. Maka ketika membentak dan mempersempit ruangan, tamparan atau pukulan kakak beradik itu tak melukai apalagi membunuh mereka maka saat itulah naga guru gobi tiba dan mereka dihempas kekuatan yang amat dasyat, hembusan atau angin pukulan yang membuat mereka terbanting dan terguling-guling, pucat. Keparat nenek yang liulolo melengking. Kau sombong, naga gurun gobi, siapa takut padamu nenek ini meloncat bangun dan memaki-maki namun saat itu Sam Hwasyo dan Ji Hwasyo berkelebat ke depan. Dua pimpinan gobi ini membentak nenek itu agar sabar, menangkis dan kali ini mendahului penghau. Dan ketika nenek itu mencelat dan terbanting lagi, bukan main kaget dan marahnya maka dua hwasyo itu mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil berseru, suaranya tentu saja mengerahkan hikang, tenaga sakti. Tahan, dengar dan biarkan kami bicara dulu. Kami dapat membunuh kalian kalau mau, yang liulolo, lihat dan buka macu kalian betapa kami banyak mengalah. Dengarkan naga gurun gobi penghau bicara. Nenek itu bergulingan, tikau atau sepasang gaetan bajanya menggigil hebat. Ia tak mampu menahan kebutan dua hwasyo itu hingga terbanting, bukan main marahnya. Akan tetapi karena hwasyo itu mengangkat tangan tinggi-tinggi dan seruan atau kata-katanya membuat tertegun. Memang harus diakui bahwa lawan banyak mengalah maka ia membentak menghilangkan malu, suaranya melengking dan tentu saja galak. Bicara apa lagi, cepat dan tak perlu membujuk. Kalian dan kunlun sama-sama sombong, keledai gundul. Kalau biwi cinjin tak memerahkan telinga kami tentu kami dapat bersabar. Omi tohut hwasyo itu merangkapkan tangan. Kami tak merasa melakukan kesombongan dan justru sekarang kami hendak bicara. Berhenti dan dengarlah kata-kata kami dan lihat penasihat Bengcu akan menjelaskan. Penghau melangkah maju dan sudah membungkukan tubuh di depan orang-orang gagah ini. Dialah penasihat Bengcu yang dimaksud. Maka berkata dengan suara rendah bahwa semua kata-kata itu benar, tak ada kesombongan atau niat bersombong. Maka naga gulung gobi ini menunjukkan sikapnya yang ramah namun keren, kewibawannya terasa sekali. Maaf, Cui Yung Hiong terbawa hasutan besar. Kami orang-orang utara tak pernah menyombongkan diri dan tak bermaksud menyombongkan diri. Kalau ada kesombongan yang terlihat itu bolehkah Cui tunjuk? Aku mewakili mereka untuk bicara secara jujur dan terbuka, kesombongan macam apa dan kesalahan apa yang kami punya? Dosa dan salahmu banyak. Kau perebut Butek Chin Keng secara tidak sah, juga menghukum dan menyiksa orang semena-mena. Maksud lolo penghau terkejut, nenek ini menyerangnya. Tak usah berpura-pura yang liu lolo melengking. Yang kemaksud sudah jelas dan gamblang, naga gulung gobi, siapa lagi kalau bukan Citai Hiap yang terhormat. Kau licik dan curang memfitnah saudara seperguruanmu sendiri dan akhirnya menghukum sewenang-wenang. O mitohut jihwasyo kali ini berseru, inilah kesalahpahaman dan ketidakmengertian yang kau alami, yang liul lolo, juga sekalian orang gagah yang berada di sini. Kau tertipu, justru pemfitnah dan licik serta curang itu adalah cikoan. Tutup mulutmu nenek ini membentak. Aku tidak bicara denganmu melainkan kepada yang bersangkutan. Coba jawab apa yang kau berikan tidakkah butecin kengkau rebut secara tidak sah nenek ini memandang penghau dan tentu saja kata-katanya membuat terkejut dan marah. Penghau menjadi semiurat dan semakin merah ketika tongbun sujin dan lain-lain mengangguk. Mereka itu pun berkata dengan sikap keras bahwa pendekar itu tidak benar. Inilah hasil kecerdikan cikoan ketika dulu menghasut orang-orang itu di siopang. Akan tetapi ketika penghau menarik nafas dalam-dalam dan berusaha mendinginkan kepalanya, ia maklum betapa licik dan jahatnya si buta itu maka ia menjura dan merangkapkan tangan dengan halus menjawab semua ini dengan tenang, sikap yang membuat orang-orang gagah itu tertegun. Cui salah, akan tetapi hal ini dapat kumaklumi. Kalau Cui menyebut-nyebut kitab itu tolong jelaskan bagaimana aku dituduh merebut. Kebetulan di sini ada pimpinan Gobi yang tentunya lebih tahu dan akan menjelaskan kepada kalian. Heh nenek itu masih galak. Merebut jelas tak perlu disangka lagi, naga gulun Gobi. Bukankah kitab itu seharusnya jatuh ke tangan susokmu Bengkong Hwasyu? Setelah lukong gurumu meninggal maka Bengkong Hwasyu itulah yang berhak. Dan ketika ia tiada maka sudah seharusnya Butek Chin Keng jatuh ke tangan muridnya, Ciko An. Akan tetapi kau merebutnya, serakah, dan kau malah membuatnya buta. Apakah ini tidak salah dan dosa besar namanya? Omi Tohut, siapa yang mengatakan itu kepada Lolo Sem Hwasyu kali ini berseru dan Hwasyu itu terbelalak lebar. Mudah diduganya bahwa semua itu pastilah perbuatan Ciko An. Dari siapa lagi sumber berita ini kalau bukan Ciko An, si licik yang cerdik. Akan tetapi karena ia ingin mendengarkan sendiri dan Sintong Tojin serta lain-lainnya tentu saja gusar mereka marah membela penghou. Maka nenek itu tak tereng aling-aling lagi, melengking. Siapa lagi kalau bukan yang bersangkutan. Ciko An sendiri yang menceritakannya kepada aku, keledai gundul, juga kepada yang lain-lain ini. Tanya mereka benar, perbuatan naga gulung gobi memalukan. Kau tak pantas menjadi pendekar, penghou, apalagi penasihat bengcu. Tindak tanduk dan sepak terjangmu masih harus banyak dinasihati sepasang kakek naga menara, yang termasuk orang-orang keras dan bertempera mentinggi memekik galak pula. Mereka membantu dan menguatkan yang liululu. Dan ketika penghou merah padam namun dapat mengendalikan dirinya maka pendekar ini berkata dengan suara rendah, jelas ia menahan dan mengendalikan. Marahnya. Cuyung Hiong boleh bicara apa saja, akan tetapi semua itu tidak benar. Butek Chin Keng memang seharusnya jatuh ke tangan Susio Kumeng Kong Hauwesio, akan tetapi karena ia jahat dan tidak berjalan di rel kebenaran maka mendiang sesepuh gobi tak memberikannya. Untuk ini dapat Cuy. Tanyakan langsung kepada dua Susio Kumeng Hauwesio dan Ji Hauwesio ini. Sedangkan merebut Butek Chin Keng tidak laku lakukan dalam arti memenuhi keinginan pribadi melainkan semata menjalankan tugas mendiang guruku Ji Leng Hauwesio yang kitabnya dicuri Cik'an. Boleh tanya juga orang-orang ini. Dan terakhir, menghukum dan menyiksanya bukanlah keputusanku pribadi melainkan keputusan para pimpinan gobi dalam sebuah rapat khusus, ia buta karena kecurangannya sendiri menyerang seorang, di antara kami, di saat kami lengah. Bohong tiba-tiba terdengar lengkingan dasyat. Serang dan jangan dengarkan orang-orang itu, yang liul lulu. Mereka penghasut dan pembicara ulung. Awas jangan percaya mulutnya dan serang Jai Hanam itu. Cik'an, si buta yang bertanding kiranya mendengarkan percakapan ini terkejut ketika orang-orang gagah berhenti dan suara pertempuran menjadi hening. Beng San memberitahu padanya rombongan naga. Gurun gobi itu. Maka ketika ia terkejut dan cemas, sepasang golok di tangan Bunsyong tak mampu ditembusnya maka ia memekik dan suaranya yang dasyat menggelegar bagaikan gunung roboh. Akan tetapi terdengar tawa aneh. Di sebelah timur, di luar kelompok yang bertanding tiba-tiba berkelebat bayangan seorang wanita. Tawa ini keluar dari mulutnya sementara dari arah yang berlainan muncul tawa lain, tawa yang serak parau. Dan ketika dua tawa itu saling tekan dan tindih, pemiliknya menambah kekuatan tawa mereka. Maka yang wanita yang akhirnya menjerit dan meluncur terbang tiba-tiba menghantam dan menyerang si buta ini. Kau lah yang bohong dan pendusa besar. Sekarang di tempat ini kedokmu terbuka, Cikoan. Kau buta jahannam yang tidak berjantung. Kembalikan kesucianku lalu ketika wanita ini menabrak dan menghempaskan dirinya, jatuh ke arah si buta maka Cikoan kaget sekali melempar tubuh. Si buta dan wanita itu sama-sama bergulingan. Bres. Cikoan terkejut bukan main karena mengenal baik suara ini. Dan ketika ia meloncat bangun sambil memutar tongkat, Bunsyong berhenti menyambar-nyambar. Maka orang kedua, laki-laki yang tertawa serak parau itu menerjang pula sambil bercucuran air mata. Semua orang terkejut dan berseru tertahan mengenal laki-laki ini, terutama murid si O-Pang. Dia titik dia Sohak Pangcu, ketua Sohak, Bengsan terutama Cikoan semakin kaget saja. Memang benar laki-laki ini adalah Sohak, Sute atau adik seperguruan dari Mendiang Ning Pangcu, ketua si O-Penglama. Maka ketika si buta tertegun dan berhenti memutar tongkatnya, begitu kaget dan heran dia maka wanita cantik itu meledakan rambutnya, hampir saja menghantam wajah si buta itu. Hei hei, kemana kau lari? Bayar seluruh dosa-dosamu, Cikoan, dan kembalikan pula kesucianku, plaktar rambut menghantamu ka akan tetapi untunglah si buta menggerakkan tongkat. Ia mengelak dan berseru kaget dan wanita itu terpental. Namun ketika ia melengking dan menyambar lagi, disusul laki-laki itu maka Sohak, tokoh si O-Peng ini tertawa dan menangislah menyerang. Namun kedua matanya bercucuran. Kau, Jahanam Keji busuk. Kau membunuh Suhengku, orang si Chi, kau manusia tak tahu budi. Kau, aku bunuh kau. Lalu ketika laki-laki ini menerjang dan mencabut bulu singanya, yakni sejenis senjata seperti hutim, bulu kebutan, maka laki-laki itu dan wanita cantik ini menyambar-nyambar. Cikoan terkejut dan berbah. Beng San, hadapi dan bunuh mereka. Ini, Beng San tertegun, bersinar-sinar. Tiba-tiba ia melihat malapetaka dengan hadirnya dua pendatang baru ini. Sohak laki-laki itu adalah orang yang dulu menghilang dari si O-Peng. Justeru setelah menghilang maka gurunya menjadi ketua di sana, tak taunya kini muncul dan di saat mereka sedang berhadapan dengan lawan-lawan lihai. Sedang wanita itu, siapa lagi kalau bukan Hang Chula telah mendengar tentang wanita ini dari suhengnya Xiao Lam. Kalung atau bandul di leher itu adalah ciri khas murid Sin Hang Pang. Maka ketika ia tergetar sementara gurunya membentak lagi, muncullah orang ketiga seorang pria berkumis pendek. Maka pria ini mengeluarkan cambuk lemasnya yang berwarna kuning keemasan, gagang atau kepalanya terukir gambar naga. Kau keji dan benar-benar tak berperasaan. Kau membunuh dan meracun suhengku untuk ambisi pribadimu, Ciko An. Tak henti-hentinya perbuatan jahat kau lakukan. Kami menuntut tanggung jawab dan cambuk yang meledak dan meliuk menyabet gurunya akhirnya membuat Ciko An terkejut dan berubah-ubah. Sikap dan wajahnya tak dapat disembunyikan lagi, apalagi ketika murid-murid Sin Hang Pang ataupun Si O Pang berhamburan mendekat. Ini-ini Nci Hang Chu. Ah, kawan Chi, kenapa menyerang Chi Tai Hiap? Benar, dan hak Pang Chu pun mengamuk. Ampun, apa artinya semua ini, Pang Chu, kenapa menyerang Beng Chu dan pimpinan kami? Kalian tertipu, Jahanam ini membunuh Ning Su Heng. Akulah yang menggali dan membawa mayat Ning Su Heng, anak-anak. Dia meracun dan membunuh Ning Su Heng demi membujuk dan menyeret kalian. Bantu dan bunuh dia, Des. Akan tetapi ketika tongkat berkelebat dan menghajar tokoh Si O Pang ini, laki-laki itu menjerit dan terlempah. Maka Ciko An membentak bahwa semua itu tidak benar. Para orang gagah mulai goyah dan pucat. Tidak benar, bohong dan dusa belaka. Orang ini kemasukan setan, anak-anak, ia rupanya memihap. Utara. Serbu dan hadapi kembali lawan-lawan kalian dan jangan hiraukan tempat ini. Hei hei, bagaimana dengan aku wanita baju putih itu melengking menyambar-nyambar. Apakah aku pun pendusta dan pembohong besar, Ciko An? Kau merenggut kehormatanku dan menimpakannya kepada orang lain. Hayo apa jawabmu kalau aku sendiri yang menyangkal? Ciko An terbelalak dan berkejap-kejap. Ia membentak dan menusukan tongkatnya akan tetapi Hang Chu dan laki-laki itu mengelap. Mereka melempar tubuh bergulingan ketika Ho Te Sien Keng menyambar dari tangan kiri si buta itu. Lalu ketika mereka bangun dan tertawa-tawa, terutama Hang Chu gadis Sien Hang Pang ini. Maka orang mengkirik melihat sikap dan kata-katanya. Gadis cantik ini rupanya miring berat. Kau pun membunuh suci ku siang. Mau siang li. Kau jayat menimpakannya kepada orang lain, Ciko An, akan tetapi biar naga gulung gobi tau rasa. Kau, heihik mampuslah rambut meledak dan menyambar lagi namun terpental bertemu ujung tongkat. Orang ketiga berupa pria gagah berkumis pendek itu menyerang pula dengan cambuk lemasnya. Mula-mula tak banyak orang kenal akan tetapi begitu ia mainkan ilmu silatnya maka menyambar-nyambarlah. Cambuk naga ke emas-emasan. Inilah Kim Leong Pian Song Kam yang dulu membela dan membantu gobi mati-matian. Maka ketika Jihwasyo berseru menyebut pria itu, juga murid-murid si Opang maka guncangan dan rasa kaget semakin besar. Pendekar yang mainkan cambuk lemas itu adalah Sute Mendiang Pangcu mereka yang suka mengembara. Bagus, dan sekarang penjahat ini harus menerima hukuman. Kepung dan keroyok dia dari tiga jurusan, Sute, Biarnona Hangcu dari belakang. Keparat Cikuan mengeluarkan bentakan mengguntur, orang-orang yang berada dekat berpelantingan. Di mana kau, Beng San bantu dan robohkan mereka ini atau kau pun celaka. Akan tetapi Beng San sudah ihadang kakak beradik Xiaoyen. Pemuda ini tak sempat meloncat ketika tahu-tahu kakak beradik itu mengetungnya. Pekuan bersinar-sinar sementara adiknya mengejek, pemuda itu tak mungkin lari lagi. Dan ketika pemuda ini tertegun dan bingung, gurunya kembali membentak maka Beng San berkelebat dan coba menembus kepungan kakak beradik ini. Teocu dihalangi Xiaoyen dan kakaknya. Bunuh dan cepat robohkan mereka itu, suhu. Teocu akan menggerakkan anak buah Teocu. Suhu gerakan orang-orang gagah itu. Ciko An gelisah. Mendadak ia melengking dan hengerakan tongkat sementara tangan kirinya mendorong ke depan. Serangkum angin dasyat menyambar tiga orang itu dan mereka mengelak. Akan tetapi ketika Rok Teh Sin Kang mengurung dan inilah yang membuat kaget, tongkat menyambar dari atas maka Hang Chu maupun Sohak berteriak penuh kaget, wajah mereka pucat. Duk. Akan tetapi bayangan putih berkelebat dan Mun Siong Tau sudah memasuki pertandingan inilah mengerahkan Lui Chu Sin Hwe Kangnya hingga si buta terpekik. Hok Teh Sin Kang yang hanya separoh terpental, si buta bahkan terpelanting. Dan, ketika Ciko An bergulingan dan marah sekali, berseru pada orang-orang gagah itu untuk menyerang dan mengeroyok pemuda itu maka Beng San yang telah bersuit dan memanggil anak buahnya membuat orang gagah tertegun. Ada keganjilan yang baru kali ini mereka rasakan, sifat penakut dan amat. Gelisah dari Beng Chu mereka. Maju, jangan mengong saja. Serang dan bunuh lawan-lawan kita, Chuwi Nghyong. Lepaskan aku dan muridku dari kurungan. Aneh, si buta mengibala menggigil dan gemetar sementara tongkat di tangan terasa tak tetap. Si buta pucat dan ketakutan melihat Hang Chu dan dua orang itu. Dan ketika semua ini membuat orang gagah tertegun, mereka merasa semakin goyah lagi maka tongkatnya tiba-tiba dilepas menghantam Sohak, tangan kiri bergerak dan meledakan granat besi. Awas! Teriakan Bunsyong tak berferhasil menolong. Laki-laki si Oupang itu menjerit dan roboh terkapar. Begitu cepat dan kuatnya tongkat itu menyambar, lehernya tertembus. Dan ketika semua orang menjadi gempar dan ribut, Chi Koan membunuh lawannya itu maka sebuah granat menyambar lagi dan kali ini ke arah Hang Chu. Dar-dar! Bunsyong berjungkir balik dan menyambar wanita ini. Untunglah ia bergerak cepat dan waspada menyentak wanita itu. Hang Chu terangkat dan dilempar berjungkir balik ke kiri. Dan ketika asap menebal sementara suasana menjadi hirup pikuk, keadaan benar-benar gaduh maka si buta melayang ke arah muridnya dan menghantam kakak beradik itu dengan pukulannya. Kita pergi. Si Ouyen dan kakaknya terkejut. Mereka mengelak dan menangkis akan tetapi si buta menyambar muridnya. Orang-orang gagah terpecah, bongbun sujain dan kawan-kawan menjublak di tempat sementara anak buah bengsan menerjang dan mencari selamat. Mereka adalah orang-orang yang selama ini di bawah kekuasaan bengsan, golongan penjahat atau orang-orang hitam. Yang hanya berkat jaminan guru dan murid dapat berbaur dengan orang-orang gagah itu. Maka ketika keadaan mengancam mereka sementara si buta dan muridnya itu dalam bahaya, jelas hadirnya naga gulung gobi dan puteranya membuat panik, ditambah lagi dadi sin hang pang dan tokoh si Ouyo pang yang telah dibunuh itu, keadaan menjadi demikian berbahaya. Maka orang-orang golongan hitam ini mencari selamat sendiri-sendiri dan watak curang serta ngawur mereka menjadikan mereka menyerang siapa saja, termasuk tongbun sujain dan kawan-kawannya itu. Meledaklah kemarahan dan rasa malu orang-orang gagah ini. Tak mereka sangka bahwa bengcu yang mereka agung-agungkan itu melarikan diri. Cikohan tak lagi memperdulikan nasib mereka dan dibiarkannya mereka sendiri-sendiri. Pimpinan macam apa itu? Maka ketika orang-orang golongan hitam itu menyerang mereka dan juga tosu-tosu kunlun, sesungguhnya orang-orang gagah ini sudah merasa tak senang akan sepak terjang mereka maka serangan. Membalik dan kasar dari orang-orang sesat itu menjadikan mereka gusar, apalagi ketika berkelebat bayangan-bayangan lain dan seorang kakek bongkok dan wanita berambut riap-riapan menolong si buta, terkekeh dan tertawa-tawa. Ledakan dan granat-granat tangan membuat asap tebal berhamburan. Heheh, keadaanmu sungguh sulit. Jangan takut, Cikohan, kami datang membantu. Benar, asal tahu sama tahu ku selamatkan dirimu. Heheh, gadis sinhangpang dan laki-laki itu menyusahkanmu, Cikohan. Akan tetapi aku di sini dan jangan takut tartar wanita berambut riap-riapan. Itu, yang berkelebat dan muncul bersama si kakek bongkok membuat orang-orang gagah terbelalak dan semakin kaget saja. Mereka mengenal wanita itu sebagai Kwe Ibo, satu di antara tujuh siluman langit yang masih hidup. Dan ketika dengan rambutnya wanita ini menyabet dan menyambar-nyambar siapa saja, meliak-liwakan tubuh dan akhirnya menggoyang seluruh lekuk lengkungnya maka. Tiananmobu, tarian hantu langit, yang tidak senonoh itu dikeluarkan. Wanita ini berterbangan dengan pakaian yang akhirnya lepas satu persatu. Ilmu silat yang tentu saja memukau akan tetapi aneh dan menjijikan. Terdengarlah pekik dan lengking kecewa orang-orang gagah. Begitu mereka menyadari telah tertipu maka orang-orang gagah ini menjadi beringas. Mereka begitu malu dan marah terhadap cikoan. Bengcu mereka itu kiranya siluman berbulu domba. Maka ketika orang-orang ini memekik dan menerjang marah, menyambut atau membalas orang-orang sesat itu maka bekas teman menjadi musuh akan tetapi tongbun sujain dan kawan-kawan mencari si buta. Cari dan tahan dulu orang syuci itu. Minta pertanggung jawabannya betulkah semua itu dia lakukan. Benar, cari dan tuntut dia. Kita tertipu, kawan-kawan. Kita harus malu kepada diri sendiri. Bentakan dan riuh ganduh menjadi satu. Cikandi cari-cari akan tetapi si buta lenyap. Komala telah memberi tanda kepada Kwe Ibo dan Bantok Wilo Kakek Bongko itu keluar. Memang ia telah menyiapkan ini di balik punggung, secara diam-diam. Maka ketika ia menyambar muridnya dan bengsan inilah tumpuannya, ia pucat dan gelisah maka si buta mengajak muridnya melarikan diri. Akan tetapi kunlun rupanya dikepung. Seluruh parit tiba-tiba dibuka. Maka ketika bengsan melompat namun berhadapan dengan lubang-lubang menganga, inilah siasat Dwi Chinjin menjebak musuh. Maka pemuda itu terkejut karena hampir saja kakinya terpeleset. Jaris gelincir. Apa, kenapa jatuh? Jalanan apa yang kita lalui, bengsan kenapa berlubang-lubang? Bengsan kagum. Gurunya telah mencabut sebatang tongkat lain di balik punggung bajunya, dengan tongkat itu meraskan jalanan berlubang-lubang. Maka ketika ia menjawab bahwa seluruh kaki gunung dihadang parit besar, mereka harus berhati-hati. Maka Cikuan terkejut. Mengerutkan kening. Dan saat itu seseorang berkelebat di depan mereka, seorang laki-laki tinggi kurus bermata tajam, laki-laki yang tak dikenal bengsan yang usianya sekitar 57 tahun. Berhenti sebentar, aku hendak bertanya. Di mana pemuda bernama Siaw Lem, anak muda? Aku hendak minta pertanggung jawabannya dan kenapa kalian melarikan diri. Keparat bengsan membentak dan mendorong kakek itu. Pergi kau, tua bangka, kami tak ada urusan denganmu dan jangan macam-macam di sini. Akan tetapi pemuda itu terkejut. Kakek itu mengelak dan menyambut dorongannya dan bengsan berseru tertahan. Soan Hoan Chiang, ilmu pukulannya itu tertolak. Dan ketika ia terdorong dan otomatis berhenti, ia tak mengerahkan Hok Te Sien Keng. Maka kakek itu berdiri tegak dengan metu mencorong tajam, kini wajahnya membesi dan gelap. Hek Tometer, kau dan gurumu sama saja. Berhenti dulu dan bicara baik-baik, anak muda. Baru boleh pergi. Aku bertanya di mana suhengmu Siaw Lem dan kebetulan gurumu di sini. Aku menuntut tanggung jawab. Bengsan dan gurunya terkejut. Mereka seharusnya cepat-cepat meninggalkan Kunlun akan tetapi dihadang seorang pengganggu. Chi Koan merasakan keterkejutan muridnya tadi. Maka ketika ia tersenyum dan merangkapkan tangan, mendorong muridnya mundur maka inilah kelicikan si buta yang membuat lawan menjadi lengah. Kata-katanya manis dan halus akan tetapi tongkat di tangan tiba-tiba menyambar. Maaf, siapakah sobat? Kau agaknya sudah mengenal kami dan benar Siaw Lem adalah suheng muridku ini. Ada urusan apa dan terimalah salam hormatku. Lalu ketika orang tertegun melihat dan mendengar tutur katanya yang ramah, inilah sandiwara Chi Koan yang memang baik sekali. Maka saat itulah tongkatnya menyambar dan orang itu berteriak melempar tubuh bergulingan. Pundak kirinya masih terpukul. Buk! Untunglah orang itu memiliki sinkang kuat dan si buta tertegunlah gagal membunuh lawannya ini sekali geberat. Kakek itu mengeluh dan bergulingan meloncat bangun. Dan ketika Beng San juga kagum kakek ini menyelamatkan dirinya, hendak menyusul namun gurunya menahan maka terdengar lengking seorang gadis dan lan-lan, putri Lem Hai Kong Jiu itu muncul. Ayah! Beng San tegun. Tadinya ia girang dan berseri melihat datangnya gadis itu inilah satu di antara sekian gadis yang disukanya. Akan tetapi ketika gadis itu menyebut ayah dan ia tentu saja terkejut, juga gurunya maka kakek itu melompat bangun dan menuding. Lan-lan, gadis ini terseduh mendekat lengan ayahnya yang lain. Kau, benar-benar keji dan tak tahu malu. Begini kiranya wata aslimu, orang suci. Telah ku dengar akan tetapi sekarang ku buktikan sendiri. Dan kaseorang bengcu pengkhianat, meninggalkan kawan-kawan untuk menyelamatkan diri sendiri. Bayar dosa. Dosamu lalu ketika kakek ini membentak dan mendorongkan tangannya, serangkum angin menyambar maka Cikuan tertawa aneh dan menggerakkan tangan kirinya. Des! Kakek itu bergoyang dan akhirnya terpelanting. Si buta mengerahkan hok tesin kangnya dan biarpun setengah bagian saja akan tetapi tetap saja hebat. Memang si buta ini lihai. Akan tetapi ketika ia menggerakkan kedua telinganya menangkap gerakan-gerakan orang, si buta mendengus maka ia menyambar muridnya berkelebat pergi. Musuh datang. Bengsan mengangguk. Ia pun melihat bayangan-bayangan itu, naga gulun gobi dan ketua-ketua partai. Maka tak tinggal diam dan mengikuti gurunya ia pun menahan kekecewaannya akan putri Lem Hai Kong Jiu itu. Kakek itu kiranya adalah si tangan kosong yang lihai dari laut selatan. Akan tetapi dua bayangan kuning dan hijau berkelebat. Si Oyen dan kakaknya muncul. Dan ketika dua muda-mudi itu membentak menyerang mereka, Bengsan kaget maka Lem Hai Kong Jiu dan buterinya tak membiarkan musuh-musuhnya ini. Berhenti, pertanggung jawabkan dulu perbuatan-perbuatan kalian. Jangan pengecut dan melarikan diri, Bengsan, kau dan gurumu harus menerima hukuman. Bengsan menangkis dan si buta Cik'an juga menggerakkan tongkat. Guru dan murid menjadi marah dan keduanya terpental. Akan tetapi karena saat itu Lem Hai Kong Jiu menyambar dan membentak dua orang ini, Lan Lan menangis dan mencabut tusuk kondinya maka Cik'an dan muridnya semakin marah. Plak duk. Lem Hai Kong Jiu bergulingan AAN tetapi kakek gagah ini meloncak bangunlah merasa tak sekuat tadi karena agaknya si buta kelewat gentar. Musuh-musuh datang dari empat penjuru. Maka memekik dan menyerang lagi, pokohan dan adiknya berkelebatan menyambar-nyambar makasih. Buta tak dapat melarikan diri sementara itu penghau dan kawan-kawan muncul. Keparat Cik'an melengking dasyat. Bunuh dan robohkan mereka, Bengsan ledakan ini. Bengsan menerima granat tangan dari gurunya lapucat melihat orang-orang itu datang dan wajahnya menjadi gentar melihat sikap bengis para ketua partai. Sintong Tojin dan Kopek Tojin tampak marah besar sementara naga gurun gobi penghau berwajah gelap. Sepasang mata pendekar itu mencorong. Dan ketika ia melihat betapa berbahayanya keadaan dirinya, agaknya ia dan gurunya tak mungkin selamat. Maka timbulah semacam merasa takut hebat, ragu melepas bahan peledak itu dan Cik'an membantinya dengan marah. Si buta membuat asap tebal dan musuh dipaksa mundurlah memaki-maki muridnya. Dan ketika kesempatan ini digunakan untuk melarikan diri, Bengsan gemetar di samping gurunya maka ia bertanya tidakkah sebaiknya mereka menyerah saja. Menyerah gurunya membanting tongkat. Kau gila, Bengsan, tidak berotak. Apa yang mereka lakukan kalau kita menyerah? Hidup atau mati kita tetap dicincang. Akan tetapi maksudku berpura-pura saja. Tutup mulutmu, mereka bukan anak. Kecil. Sekali kita dilucuti maka habislah semuanya. Tidak, lari dan bawa aku ke siopang. Suhu hendak kembali? Ya, kembali, Bengsan, di sana ada sesuatu yang telah kusuapkan. Bawa aku ke sana dan kita berlindung. Pemuda itu tertegunlah berdebar mendengarkan kata-kata gurunya ini namun rasa takut masih mencekamlah tak yakin gurunya ini mampu loloslah bergidik oleh kelihayan Bun Siong. Betapa hebatnya itu. Dan ketika ia mulai ragu dan setengah-setengah, parit dan lubang-lubang jebakan dilompati hati-hati maka Cikuan lega. Merasakan jam menurun. Kun Lun agaknya benar-benar ditinggalkan. Kita kerahkan Lui Tian Tujit, terbang secepatnya. Bengsan tak banyak cakaplah mengangguk dan mengerahkan ilmu lari cepatnya itu dan seng suhu semakin berseri-seri, tak ada musuh mengejar atau suara-suara di belakang. Akan tetapi ketika belasan sinar putih berkeredat menyambar mereka, Bengsan terbelalak dan bercat maka ia mengelak dan lupa memberitahu gurunya. Belasan hui itu terbang menyambar tanpa suara dan di sebelah kanan mereka tiba-tiba muncullah Bun Siong. Augu si buta menjerit dan terpelanting. Satu dari belasan hui itu itu menancap di bahunya dan si buta kaget bukan mainlah tak mendengar desir senjata rahasia itu, atau mungkin karena ia terlampau tegang dan gelisah. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun sementara Bun Siong berkelebat dan mementak dua orang ini. Maka di tepi parit lebar di kaki gunung pemuda ini menghadang gagah. Berhenti, kemana kalian lari? Pertandingan kita belum berakhir, orang suci. Menyerah baik-baik atau aku merobohkan kalian. Bukan main marahnya si buta lah melempar granat tangannya lagi nam nun Bun Siong menghilang. Ia berteriak sia-sia dan saat itu muridnya ikut lenyap. Cik An kaget. Akan tetapi ketika tangannya disentuh dan Bengsan muncul. Lagi, si buta menjadi panik maka ia memaki muridnya kenapa tak memberitahu datangnya pemuda itu. Jahanam, apa yang kau lakukan? Pergi dan bawa aku ke si Oopang, Bengsan, cepat sebelum terlambat. Bengsan mengangguk, akan tetapi sinar matanya berubah anehlah berkelebat dan lari membawa gurunya akan tetapi musuh sudah menyebar di mana-mana. Hampir di setiap kaki gunung ada tosu-tosu kun lun, bahkan tong bun sujin dan kawan-kawan juga di situ. Dan ketika Bengsan terkejut dan memberitahu gurunya, si buta berubah maka Bun Siong menyambar lagi mengejutkan dua orang ini. Berhenti, kemana kalian lari? Menyerah dan bersikaplah baik-baik, orang suci. Dihukum lebih baik daripada terbunuh. Si buta memekik dan melempar granat tangannya lagi. Bun Siong menghilang dan asap tebal memberi kesempatan mereka lagi, Bengsan membawa gurunya lari. Akan tetapi ketika di bawah gunung tak ada satupun tempat kosong, bahkan yang liu lolo memaki-maki dan berada di antara mereka maka Bengsan semakin gundah lagi dan keinginannya menyerah diulang dua kali. Akan tetapi gurunya berhenti dan tiba-tiba menghantamkan tongkat. Mampus dan serahkan diri sendiri saja kalau begitu. Bengsan pucat. Ia berhasil mengelak serangan gurunya akan tetapi wajahnya sudah berubah gelap. Ia mulai marah kepada gurunya ini. Dan ketika ia ingat betapa gurunya pernah hendak membunuhnya, yakni ketika ia menawan Xiaoyen maka hampir saja pemuda ini membalas dan menyerang gurunya.